Dua orang balita ditapanuli selatan Sumatera Utara menjadi korban kebakaran di rumahnya sendiri saat ditinggal sang nenek keluar rumah dalam keadaan kompor yang sedang menyalah. Saat itu korban langsung dirawat di RSUD Kota Padang, Sidempuan. Saat ini kondisi kedua balita yang bernama Gebi Oktaviana Sitompul dan Miss Pa Adelina Huta Barat masih dalam keadaan kritis karena mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya. Kebakaran berawal saat nenek korban yang tengah memasak air pergi meninggalkan rumah sebentar. Namun cucunya tiba-tiba ke dapur dan membakar pelepah kelapa untuk bermain. Saat kembali ke rumah nenek korban kaget melihat api sudah merambat ke seluruh rumahnya hingga rata dengan tanah.